Intro Nah satu hal ini juga penting teman-teman Di tahun 2020 sebelum kita semakin jauh Ambil waktu yang khusus untuk teman-teman bisa Membuang semua hal yang membuat teman-teman itu terbeban Ya termasuk dosa atau beban atau semua kejahatan yang di hati teman-teman itu ada Entah itu di pikiran teman-teman, pikiran yang buruk tentang orang lain Entah itu asumsi yang buruk tentang saudara-saudaramu Atau itu kebencian, kepahitan Ada saksi dusta, ada sebuah gosip tentang orang lain yang kamu makan gitu ya Yang belum menjadi kebenaran, belum menjadi fakta yang benar tentang seseorang Tapi kamu sudah makan dan akhirnya hati kamu kotor Karena firman Tuhan bilang bahwa kita gak hanya harus menerima firman Tapi juga membuang semua kejahatan di hidup kita Supaya jiwa kita diselamatin Jadi supaya jiwa kita dimenangkan bukan hanya firman yang kita terima Tapi juga kejahatan kita harus buang Kalau gak nanti Yaakobu 1S9 kalau gak salah dia bilang gini Orang yang mendua hati gak akan tenang dalam hidupnya Gak bisa tuh dicampur semua firman kita campur tanpa bertanggung jawab untuk membuang hal yang jahat Ntar lu jadi bingung, ya jiwa lu jadi bingung Depresi, ya lu ngerasa semuanya baik padahal gak baik Kenapa? Karena kita lupa selain menerima firman kita juga harus buang yang jahat Jadi teman-teman yuk mari kita detox kita punya hidup, kita punya jiwa Dengan buang semua itu kepahitan, asumsi negatif lah Penuduan-penuduan, penghakiman-penghakiman Rasa benci, rasa iri, rasa gak suka Ya, compare satu sama lain Dan teman-teman merasa bahwa kalian lebih baik Itu dibuang Karena kalau itu gak dibuang Firman masuk terus, kamu jadi jahat Saya percaya kalau firman Tuhan kita terima Itu akan memberikan kekuatan ekstra Untuk kita bisa teguh akan kebenaran Artinya apa? Yang jahat, yang gak baik, dibuang Ya, supaya jiwamu tenang Dan besi